Untuk bahan pertama aku pakai 200 gram gula merah, boleh juga pakai gula aren sesuai selera Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam Tambahkan 100 ml air poti, lalu ini kita campurkan ke dalam gula merah Nah ini kita masak menggunakan api sedang dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan mendidih Jika sudah mendidih seperti ini, langsung tambahkan 300 gram kelapa parut, saya pakai yang setengah tua Nah ini kita aduk hingga kering dan tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, langsung matikan apinya lalu angkat Kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah dan ini kita sisihkan dulu, kita biarkan hingga dingin Lalu kita gunakan 500 gram tepung ketan putih Kemudian 250 gram tepung ketan hitam, tepung ketannya aku beli di pasar Setengah sendok teh garam Aduk bahan keringnya hingga tercampur rata 3 bungkus santan kara atau sekitar 195 ml langsung kita campurkan ke dalam bahan kering 400 ml air hangat, ini kita tuang secara bertahap ke dalam bahan kering Nah ini langsung kita aduk hingga tercampur rata Masukkan semua sisa air dan lanjutkan aduk Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, ini agar tekstur adonannya lebih lembut ya Lalu kita oleskan minyak goreng di dalam cetakan kue Ambil adonan 1 sendok seperti ini lalu kita bulatkan Kemudian kita beri isian secukupnya aja Lalu ini kita masukkan ke dalam cetakan Lakukan hal yang sama hingga adonan habis ya Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Ini kita kukus selama 20 menit Hmm aromanya enak banget Nah ini sudah 20 menit langsung aja kita keluarkan dari kukusan Setelah itu kita bungkus di dalam daun pisang Nah daun pisangnya ini sebelumnya sudah aku alis minyak goreng ya Cara ngebungkusnya gampang banget tinggal diputar seperti ini Lalu kita lipat ujung atas dan ujung bawah Nah ini aku ulangi sekali lagi cara ngebungkus kuenya Nah ini dia kuenya sudah jadi Satu resep ini menghasilkan 50 pis kue Dan tadi sudah dimakan sebagian karena tidak sabaran Di tempatku kue ini disebut kue bugis ketan hitam Kalau di tempat kamu disebut kue apa? Tulis di kolom komentar ya Hmm ini enak banget Lembut Kenyal di mulut Dan manisnya pas Kue ini teksturnya benar-benar lembut Dan sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi Oke teman-teman selamat mencoba resepnya Jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih